Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu-duh sejenak. Satu-duh dimulai. Selesai. Sungguh indah pembiharaan Tuhan bagi hidup kita. Hari ini, Tuhan masih mempertemukan kita semua di dalam ibadah online Semak 4 Penabur Jakarta. Itulah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk tetang kepadanya. Mari kita sambut waktu yang diberikan Tuhan ini dengan suka cita dan penuh syukur. Mari kita menyanyikan NKB 7, baik yang pertama dan yang kedua, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Allah Menjintah Cangkrawala. Selainlah serap yang teruk yang pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorang-sorang lagi Raja-Mu. Bersorang-sorang lagi Raja-Mu. Bersorang-sorang lagi Raja-Mu. Bujilah dia, wahai mentari, wahai Mula. Sembah Allah Muali Raja-Mu. Bahan-bahan, bintang-bintang, terang yang gemerlapan, mulia kan penciptamu. Bersorak-sorak bagi raja-Mu, bersorak-sorak bagi raja-Mu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkatmu selama ini, hingga kami semua dapat berkumpul di media online ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah online. Berkatilah Pak Pendeta serta para pelayan firman-Mu, agar ibadah ini dapat terlaksana sesuai dengan kendak-Mu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Berdiam di, dan melakukan aktivitas secara optimal selama 30 bulan ini. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari keadaan ini? Harusnya banyak hal, terutama ketika kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah aku menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan? Hidup dan kehidupan sebagai seorang Kristen seharusnya makin terpancar dari dalam diri kita. Dan saat ini, ketika kita mendengar bahwa kehidupan ini akan melanjut dalam apa yang disebut new normal. Seperti apakah itu? Melalui ibadah saat ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Seperti apakah hidup dalam new normal itu? Melalui ibadah hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Seperti apa sih hidup dalam new normal? Mari kita panjatkan rasa pujian dan hormat kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dengan menyanyikan lagu, Berkat Kemurahanmu. Kau yakin kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Saya berbalas-balasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan muncinkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaanmu semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Hagialah kita memiliki Tuhan yang selalu mengasihi kita dan setia kepada kita tidak peduli apapun keadaan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita membekali diri dalam firmannya dan mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari KJ 364 berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus Berserah kepada Yesus Berseronok Berseronok Ayo Berseronok Ayo Berseronok Berseronok Berserah ke batu Yesus di kakinya ku suju Nikmat dunia ku tinggalkan tu hari maha namun Berserah ke batu Yesus di kakinya ku suju Berserah ke batu Yesus di kakinya ku suju Pemberitaan firman akan dilayani oleh pendeta Rinto Tampu Bolon dari GKI Taman Aris Sahabat-sahabat para siswa di Semang 4 Sunrise Penabur Jakarta Dan juga Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawan semuanya Salam untuk saudara-saudara semua Mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan Kita berdoa Baik sahabat-sahabat semuanya Tema kita hari ini mau bicara tentang Christian life is new normal life Dan berbicara tentang tema ini maka Ephesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 Itu menjadi bacaan kita untuk kita coba lihat ada Apa bagian-bagian yang bisa kita maknai Dalam rangka menjalani kehidupan new normal ini Nah saya mau bacakan ya untuk Ephesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 Kalian juga bisa membacanya di tempat kalian masing-masing Semuanya adalah kasih karunia Itu judul yang diberikan Saya bacakan mulai ayat pertama Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran Pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang dengan Allah Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Ayat 10 Ayat terakhir bilang begini Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ini pembacaan kita Dari Efesus pasal 2 Ayat 1 Sampai dengan 10 Ya baik para sahabat Bagaimana kita bisa Memandang Melihat Tentang new normal Ya Yang saat ini sedang digalakan oleh Pemerintah kita Khususnya Negara kita Bahwa ke depan kita akan menjalani Satu cara hidup baru Yang disebut dengan new normal itu Yang menurut catatan sederhana Artinya adalah Cara hidup baru di tengah pandemi Yang kita kenal dengan COVID-19 Nah Bicara tentang new normal ke depan Saya punya tebakan nih Apa barang yang Saat ini atau ke depannya Menjadi barang yang Tampaknya wajib kita miliki Apa itu Seterhana saja Yang pertama adalah Masker Ini barang yang harus kita punya Salah satu Dan Kita tahu bahwa Sebelum pandemi Pandemi COVID-19 Berapa banyak orang sih Yang membawa masker Sepanjang perjalanan dia Karena Memakai masker itu Belum menjadi satu Cara hidup kita Kebanyakan Sehingga Tidak banyak orang Yang kita jumpai Sebelum pandemi COVID-19 ini Yang memakai masker Ketika melakukan perjalanan Atau berada di Satu tempat Nah ke depan Ini barang yang kita harus punya Masker Ya Lalu yang kedua Barang yang kita harus punya Jangan lupa Barang sejenis Hand sanitizer Ya Kita membawa barang-barang ini Lalu kemudian Kita pakai Ketika kita habis pegang sesuatu Kita harus mulai terbiasa Untuk mencuci tangan kita Ya Dengan cara efektif Dengan alat ini Kita lalu kemudian Cuci Bersihkan tangan kita Ini menjadi New normal Yang baru bagi kita Yaitu Mencuci tangan Dulu Mungkin kita jarang Cuma mau makan saja Mencuci tangan Tapi sekarang Sudah Menjadi hal yang Baru Bagi kita ke depan Nah ketiga Barang yang ketiga Nah ini Face shield Ya Kita tahu Barang ini Sekarang Tidak menjadi asing Coba bayangin dulu Mana pernah kita Lihat orang ke pasar Kemal pakai face shield Seperti ini Tidak ada Tapi ke depan Dalam new normal Yang kita akan jalani Maka ini juga Menjadi satu barang Yang Yang Tidak akan Menjadi asing lagi Dengan diri kita Mau ke sekolah Mungkin Ke mal Ke pasar Atau bahkan Bisa jadi Ke gereja Nanti kita memakai Face shield Seperti ini Ya Jadi ada tiga barang Yang Menjadi bagian Dalam kehidupan New normal kita Nah bicara tentang New normal Kita tahu Bahwa New normal ini Membuat kita Membentuk kita Kembali Untuk Mengalami Satu Atau menjalani Satu kehidupan Yang baru Di tengah-tengah Situasi pandemi Covid-19 ini Kenapa Dia menjadi baru Kenapa Dia Mengajak kita Untuk mempunyai Kebiasaan yang baru Karena ini berkaitan Dengan Keselamatan Ya Berkaitan dengan Keselamatan Yaitu Keselamatan diri kita Ataupun Keselamatan Orang lain Menurut catatan Kalau kita Menutup Mulut kita Dengan masker Maka itu Mengurangi resiko Untuk menularkan Ataupun tertulah Dan itu Bicara tentang Keselamatan Seperti itu Nah bicara tentang Ni normal Sebetulnya Bukan hal asing Bagi kita Orang-orang Kristen Orang-orang percaya Karena apa Karena Ni normal itu Satu kata Ya Sesuatu kata Atau Satu istilah Yang sebetulnya Itu Merupakan bagian Dari keimanan kita Dari iman percaya kita Sederhananya Begini Dalam surat Efesus Yang kita baca tadi Itu bicara tentang Ni normal Itu apa Hidup yang baru Seperti itu Atau Satu cara hidup baru Di tengah-tengah Kehidupan yang kita jalani Karena apa Karena begini Kalau kita perhatikan Di dalam Surat Efesus itu Dia Menggambarkan Bahwa ada Ada dua cara Kehidupan Yang terjadi Di dalam kehidupan Umat pada saat itu Atau kehidupan Orang-orang pada saat itu Yaitu kehidupan Yang pertama itu apa Hidup di dalam Cara lama Cara lama ini apa Cara lama ini Dikatakan di situ Hidup di dalam Pelanggaran-pelanggaran Atau hidup di dalam Dosa Atau hidup di dalam Hwa napsu daging Dikatakan di situ Atau hidup dalam Apa Menuruti kehendak daging Atau hidup di dalam Pikiran yang jahat Jadi ini cara hidup Yang lama Seperti itu Cara hidup yang lama Itu cara hidup Yang mau sesukanya Sesuai Dengan keinginan-keinginannya Dia tidak pernah peduli Apa yang ada di sekitarnya Dia tidak pernah peduli Bagi kehidupan orang lain Bahkan hidup dengan Napsu Hidup dengan pikiran-pikiran Yang jahat Selalu punya pikiran-pikiran Yang jahat Terhadap situasi yang ada Kondisi yang ada Ini cara hidup yang lama Pelanggaran-pelanggaran Itu dilakukan dengan Dengan tanpa beban Tanpa 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 persoalan Karena setiap orang Mungkin bisa berkata Bahwa Ya ini Ini gue Gitu istilahnya mereka Nah ini Pilihan hidup saya Seperti itu Dan ini yang terjadi Orang jatuh di dalam Dosa Seperti itu Dan Paulus katakan Ya Dengan situasi Seperti ini Dia Mengatakan bahwa Cara hidup seperti itu Ada cara hidup Manusia lama Yaitu cara hidup Yang lama Cara hidup yang belum Mengalami penebusan Kristus Cara hidup yang belum Merasakan karya Keselamatan Tuhan Cara hidup yang Apa Yang belum Merasakan kasih karunia Atau belum Menerima kasih karunia Karena itu Firman Tuhan Ingatkan kita Bahwa Cara hidup seperti itu Bukan cara hidup Yang Tuhan inginkan Bukan cara hidup Yang Tuhan tentukan Kenapa Karena Tuhan melakukan Sesuatu Untuk menolong kita Jadi Tuhan Bertindak Tuhan berkarya Di dalam Kristus Yesus Dia tidak mau Kita tetap memiliki Cara hidup yang lama Seperti itu Cara hidup yang lama Itu bukan Cara hidup yang Membawa keselamatan Bukan cara hidup Yang dipenuhi Kasih karunia Bukan cara hidup Yang dipenuhi oleh Karya-karya Karya-karya Anugrain dari Tuhan Karena itu Kita ditebus Kata firman Tuhan Ditebus oleh siapa Oleh Tuhan Yesus Kristus Apa Makna Penebusan itu Makna Untuk menyelamatkan kita Dan membawa kita Kepada istilah keren Sekarang disebut Dengan New Normal Life Atau hidup baru Disitu Nah hidup baru Ini yang Yang Yesus berikan Pada kita Sehingga Kemudian Kita memiliki Orang-orang percaya itu Memiliki Satu dorongan Untuk juga Karena dia sudah Ditebus Dia memiliki Kehidupan yang baru Maka dia memiliki Satu Sikap Dan perilaku Yang baru Seperti itu Sikap Dan perilaku Yang membedakan Dia dengan Kehidupan yang dulu Kehidupan yang lama Yang penuh pikiran Cahat Yang kehidupan yang lama Yang penuh Dengan apa Dengan hawa napsu Dengan kedagingan Dengan pelanggaran Pelanggaran Untuk kemudian Dia hidup Di dalam kehidupan baru Yaitu hidup Dalam karya Keselamatan Tuhan Hidup di dalam Anugerah Kasih Karunia Tuhan Apa sih artinya Hidup dalam Karya keselamatan Tuhan Hidup dalam Karya anugerah Tuhan Hidup dalam Rahmat Tuhan Nah Orang-orang Kristen itu Sebetulnya Diajar untuk Memiliki Satu istilah Kalau saya sebut Istilah ya Satu istilah Yang disebut Dengan Sabar Ya Kalau kita dengar Kata sabar Jadi mereka bagaimana Menjalani kehidupan Yang baru itu Mereka harus memiliki Sabar Sabar itu Apa Sabar itu Saya Kasih istilah Pepanjang Pepanjangannya Sabar itu Strong attitude Behavior Jadi sabar itu Strong attitude Behavior Itu cara hidup baru Yang diajarkan oleh Firman Tuhan Kepada Umat Bahwa mereka harus punya Mereka harus punya Sabar Maka sikap Sikap dan perilaku Itu adalah Sikap dan perilaku Yang membawa Karya keselamatan Tuhan Karena itu Dikatakan Deat 10 Dibilang Kita ini Buatan Allah Kita diingatin lagi Kita buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Karena kita Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Maka Kita punya Tugas punya Panggilan Untuk memiliki Cara hidup yang baru Yaitu apa Melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Pekerjaan baik Disitu Bicara tentang Apa Bicara tentang Pekerjaan baik Jadi Cara hidup baru Yang kita Yang Firman Tuhan Ingin kita miliki Setelah kita memiliki Karya Apa Penebusan Dan kasih anugerah Tuhan Kita diajak Untuk memiliki Satu sikap Dan perilaku Yang berbeda Yaitu Memiliki Strong Attitude Behavior Yaitu Melakukan Karya-karya Keselamatan Tuhan Punya sikap Dan perilaku Yang membawa Anugerah-anugerah Kasih karunia Dan ini Yang menjadi Ciri khas Daripada Apa New normal life Kekristenan Dia Bisa menghadapi Perubahan Zaman Apapun Karena Perubahan Zaman itu Sesuatu yang Terjadi Dalam kehidupan Kita Itu sesuatu yang Akan dan Terus akan Terjadi Karena perubahan Itu Dia tetap Akan mengalami Perubahan Seperti itu Dan bicara Tentang Sabar ini Ini juga Menjadi Satu kunci Untuk menghadapi Setiap Perubahan Perubahan Yang ada Setiap Cara-cara Kehidupan Yang ada Setiap Tantangan Tantangan Yang ada Kita memiliki Kunci Sabar Yaitu Strong Attitude Behavior Dan ini Yang diajarkan Tapi bukan Sembarang Apa Strong Attitude Behavior Tetapi Strong Attitude Behavior Yang baru Yaitu Apa Yang membawa Karya-karya Keselamatan Tuhan Di tengah-tengah Situasi Apapun Yang membawa Apa Membawa Kasih Anugerah Tuhan Di tengah-tengah Situasi Apapun Nah apa Kaitannya Dengan Situasi New normal Yang kita akan Jalani Dan sedang Jalani Sebetulnya Kita belajar Disini Bahwa Ada cara hidup Baru Yang kita harus Jalani Cara hidup Baru Karena pandemi Ini bukan Suatu hal Yang Sepele Kita sudah Tahu Itu Kita sudah Bisa Lihat Grafik-grafik Yang ada Berita-berita Yang ada Tetapi Bukan berarti Bahwa kita Juga harus Terus Bersembunyi Dan kemudian Putus asa Disitu Kita akan Menjalani Kehidupan Kedepan ini Bersama-sama Dengan Situasi Pandemi Yang ada Ini Dan kita Berdoa Supaya Ini tidak Berlangsung Sepanjang-panjang Tahun Kehidupan Kita Tetapi Di tengah-tengah Situasi Seperti itu Kita Mesti Punya Kunci Kunci Untuk Apa Untuk Menjalani New Normal Life Ini Nah Kuncinya Apa Maka Kita Ambil Saja Pegang Saja Apa Yang Sudah Diajakan Oleh Firman Tuhan Bagi Kita Yaitu Bahwa Di dalam Situasi Ini Kita Harus Memiliki Sabar Sabar Itu Apa Ingat Sabar Itu adalah Strong Attitude behavior Karena Dengan Kunci Ini Kita Bisa Membawa Karya-karya Keselamatan Ingat di awal Saya Kampaikan Bahwa Bicara Tentang Tiga Benda Yang Tadi Saya Tunjukkan Itu Bicara Tentang Apa Bicara Tentang Keselamatan 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 Di Tengah-tengah Situasi Pandemi Ini Nah Cara Hidup Baru Kekristenan Juga Bicara Tentang Apa Bicara Tentang Keselamatan Keselamatan Apa Membawa Karya-karya Karya-karya Anugerah Tuhan Keselamatan Tuhan Dalam Kehidupan Nah Karena Itu Orang-orang Kristen Orang-orang Yang Beriman Di Tengah Situasi Pandemi Ini Apa Yang Dia Lakukan Ya Dia Bawa Juga Karya Keselamatan Itu Menyelamatkan Orang Lain Dengan Cara Apa Dengan Memiliki Hidup Yang Baru Kalau Di Dalam Agita Kita Bisa Lihat Kita Punya Perilaku Yang Baru Sikap Yang Baru Yaitu Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Baik Apa Yang Kita Lakukan Kedepan Maka Yang Pertama Minimal Kita Melakukan Hal Yang Pertama Yaitu Menjaga Diri Kita Untuk Biasan Atau Perilaku Yang Melindungi Diri Kita Caranya Tadi Pakai Masker Lalu Pakai Hand Sanitizer Itu Jangan Lupa Cuci Tangan Dan Juga Bisa Pakai Facial Untuk Lebih Memperkuat Dengan Cara Kita Menjaga Diri Kita Seperti Itu Maka Sesungguhnya Kita Sedang Melakukan Karya Keselamatan Apa Itu Yaitu Menjaga Juga Orang Lain Supaya Jangan Jangan Kita Adalah Orang Yang Potensial Potensial Terpapar Dan Bisa Menularkan Kepada Orang Lain Jadi Kita Dengan Cara Seperti Itu Kita Jaga Supaya Orang Lain Juga Tidak Terkena Lalu Yang Kedua Apa Yang Kedua Melakukan Karya Baik Kalau Tadi Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Diri Kita Juga Bisa Lakukan Yang Kedua Berkaitan Dengan Keselamatan Hidup Orang Lain Bagaimana Caranya Caranya Kita Melakukan Hal Hal Yang Baik Positif Untuk Apa Untuk Kehidupan Baru Yang Kita Akan Jalani Misalnya Saja Kita Tahan Untuk Tidak Bisa Pergi Ke Mana Mana Mal Dan Walaupun Sebetulnya Sudah Dibuka Dan Sebagainya Kalau Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Pesan Untuk Datang Ke Rumah Dengan Dengan Jual Online Kita Juga Mengurangi Kongko-kongko Pertemuan-pertemuan Yang lain Seperti itu Tanpa Mematuhi Protokol-protokol Yang Sudah Diberikan Oleh Pemerintah Nah Itu Juga Dengan Punya Sikap Yang Kuat Dengan Perilaku Yang Positif Seperti Itu Itu Juga Cara Kita Untuk Membantu Orang Lain Untuk Tetap Membantu Orang Lain Untuk Tetap Dalam Kondisi Selamat Seperti Itu Nah Yang Ketiga Selain Mengikuti Protokol Yang Ada Yang Ketiga New Normal Life Itu Juga Bisa Bicara Tentang Apa Kita Pikirkan Kita Lihat Sekitar Kita Apa Orang Orang Yang Perlu Dibantu Apa Orang Orang Siapa Orang Orang Yang Perlu Kita Tolong Supaya Mereka Di Tengah Tengah Situasi Pandemi Ini Mereka Tetap Dapat Terpenuhi Misalnya Kebutuhan Hidup Dasar Mereka Mereka Tetap Bisa Bermandiri Bisa Berkembang Di Tengah Situasi Seperti Ini Kita Bantu Mereka Dengan Segenap Talenta Apa Yang Tuhan Sudah Kasih Pada Kita Dan Ini Adalah Kekristenan Kita Di Tengah Tengah Kekristenan Karena Situasi Pandemi Kita Harus Menghubungkan Iman Percaya Kita Dengan Situasi Yang Ada Dan Kita Harus Hadapi Ini Kondisi Yang Ada Ini Dengan Kasih Karunia Tuhan Dengan Anugerah Keselamatan Tuhan Dengan Kekuatan Sikap Keselamatan Anugerah Yang Kita Bisa Bawa Dalam Hidup Kita Hari Lepas Hari Jadi Sekali Lagi Bagaimana Cara Kita Menjalani Normal Life Ini Jangan Lupa Sabar Sabar Strong Attitude Behavior Kuat Dalam Sikap Kuat Dalam Perilaku Yang Positif Kuat Dalam Sikap Kuat Dalam Perilaku Yang Penuh Dengan Karya Keselamatan Kuat Dalam Sikap Kuat Dalam Perilaku Yang Membawa Selalu Anugerah Tuhan Buat Orang Lain Dan Buat Diri Sendiri Selamat Memasuki New Normal Life Sebagai Seorang Kristen Sebagai Seorang Yang Beriman Pada Tuhan Dan Sebagai Orang Yang Membawa Anugerah Tuhan Kepada Banyak Orang Dalam Rangka Karya Keselamatan Tuhan Tetap Terwujud Di Tengah Situasi Seperti Saat Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Bapak Bapak Ibu Saudara Saudara Mari Kita Menaikan Doa Safat Kita Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Pada Kesempatan Ini Kami Mau Bersama Sama Berdoa Biarlah Belas Kasih Kristus Boleh Tercurah Untuk Kehidupan Dunia Dan Kami Semua Ya Allah Yang Kudus Ya Allah Yang Baik Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Tolonglah Dunia Tolonglah Kami Semua Dalam Menghadapi Situasi Pandemi COVID-19 Ini Biarlah Tuhan Boleh Membuka Menyingkapkan Rahasia Yang Selama Ini Belum Didapati Manusia Sehingga Para Ilmuwan Para Ahli Yang Berkutat Di Bidang Penanganan COVID-19 Ini Mereka Boleh Diberikan Disingkapkan Tentang Rahasia Vaksinasi Ini Sehingga Dunia Memiliki Vaksin Terhadap Virus COVID-19 Ini Bapak Bapak Surgawi Tuhan Yesus Yang Baik Kami Juga Mau Berdoa Buat Pemerintah Dan Negara Kami Biarlah Engkau Memberikan Hikmat Bukan Hanya Kepada Pemimpin Negeri Kami Presiden Jokowi Dan Wakil Ma'ruf Amin Tetapi Juga Kepada Seluruh Jajaran Menteri Menteri Tim Relawan Gugus Tugas Dan Bahkan Kepada Kami Semua Masyarakat Sampai Tingkat Yang Paling Kecil Yaitu Rumah Tangga Keluarga Berikan Kami Hikmat Ya Tuhan Supaya Kami Semua Boleh Melihat Situasi Ini Dalam Hikmat Yang Baik Pikiran Yang Baik Bukan Pikiran Yang Buruk Dan Kami Semua Sabar Memiliki Sabar Strong Attitude Behavior Sehingga Kami Boleh Membawa Karya Keselamatan Di Dalam Sikap Dan Perilaku Yang Menyelamatkan Diri Kami Dan Menyelamatkan Juga Banyak Orang Tuhan Berikan Kami Kemampuan Di Tengah Tengah Situasi Pandemi Ini Dalam New Normal Kedepan Untuk Kami Boleh Tetap Beraktifitas Tetapi Tetap Memiliki Sikap Dan Perilaku Yang Sesuai Dengan Protokol Yang Ada Karena Dengan Demikian Kami Sedang Melakukan Karya Karya Baik Di Tengah Tengah Kehidupan Normal Ini Bapak Surgawi Berkati Para Siswa Para Guru Karyawan Di Semang Empat Penabur Sunrise Jakarta Di Tengah Tengah Pelayanan Sekolah Melalui Online Biarlah Setiap Orang Memiliki Sabar Strong Attitude Behavior Sehingga Mereka Tetap Dengan Tenang Dengan Damai Dengan Sukacita Menjalani New Normal Dalam Pendidikan Cara Mengajar Yang Baru Cara Belajar Yang Baru Yang Saat Ini Sedang Kami Jalani Melalui Online Tuhan Juga Berkati Keluarga Orang Orang Tua Para Siswa Yang Saat Ini Juga Mereka Bergumul Dengan Situasi Ini Baik Dalam Kesehatan Ekonomi Spiritual Dan Sosial Tuhan Juga Berkati Para Guru Dan Karyawan Yang Juga Mengalami Dampak Yang Sama Yang Juga Bergumul Akibat Dampak Pandemi Dalam Bidang Ekonomi Kesehatan Sosial Dan Mungkin Spiritual Tuhan Tolong Kami Semua Tuhan Tolong Sekolah Tuhan Tolong Keluarga Kami Tuhan Tolong Masyarakat Tuhan Tolong Negara Dan Tuhan Tolong Dunia Ini Dalam Namamu Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Firman Yang telah Kita Dengar Sungguh Menolong Kita Untuk Mengerti Bahwa Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Seharusnya Sudah Berada Dalam Apa Yang Disebut New Normal Mari Kita Menjalankan Hidup Kita Dengan Menerapkan Kehidupan Sebagai Orang Percaya Akan Firman Tuhan Dan Selalu Mengandalkan Bimpinannya Kita Akan Segera Kembali Mengakhiri Balik Kita Dan Kembali Kehidupan Masing-masing Dan Bersingat Bagi Kemuliaan Tuhan Mari Sebelum Kita Mengakhiri Bada Kita Menyanyikan NKB 188 Tiap Langkahku Langkahku Diatur Oleh Tuhan Dan Tangan Kasihnya Memimpinku Di Tengah Badai Dunia Menakutkan Hatiku Tetap Tenang Teduh Tiap Langkahku Ku Tau Yang Tuhan Bimpin Ketempat Tinggiku Dia Hantarnya Hingga Sekali Nanti Aku Tiba Di rumah Bapak Surga Yang Bakal Hingga Waktu Imanku Mulai Goyang Dan Bila Jalanku Hampir Sesat Ku Pandang Tuhan Ku Penembus Sosan Ku Teguh Seperti Adekat Diap Jalanku Ku Tayan Tuhan Bimpin Ketempat Tenggiku Tenggiku Dihantarnya Hingga Sekali Nanti Aku Tiba Di rumah Bapak Surga Yang Bakal Terimalah Berkat Yang Dari Tuhan Damai Sejahtera Sukacita Dan Kekuatan Yang Dari Allah Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Peskutuan Rauh Kudus Mengurapi Engkau Memelihara Hidupmu Menuntun Engkau Di Tengah-tengah New Normal Life Yang Kau Akan Jalani Hari Ini Dan Hari Esok Amin Terimakasih Amin 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 Tengah-tengah